Pernahkah berpikir, mengapa orang lain kelihatan lebih hebat? Orang lain kelihatan lebih luar biasa, sementara melihat diri sendiri, seakan-akan tidak ada apa-apanya? Tidak memiliki potensi? Tidak memiliki suatu kelebihan? Benarkah seperti itu? Cuma jawabannya dalam video cerita inspirasi kehidupan, kamu bukan elang. Di pagi hari yang masih gelap, seorang petani pergi ke ladangnya. Di tengah perjalanan dia menemukan sebutir telur. Dia agak heran, telur apa ini? Kok besar? Tetapi si pak tani ini kemudian mengambil telur tersebut dan membawanya, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ladang. Sesampainya di rumah, pak tani meletakkan telur tersebut bersama lima telur lainnya yang sedang diirami oleh induk ayam. Kemudian hari berganti hari, sampailah tiba waktunya telur-telur yang diirami ayam tersebut menetas, termasuk telur yang ditemukan oleh pak tani menuju ladangnya. Pak tani berpikir, ini sepertinya telur elang. Iya, kelihatannya seperti elang ini. Anak-anak ayam tersebut mulai besar dan suatu hari mereka bermain. Tiba-tiba ada elang terbang agak rendah. Mereka lari bersembunyi. Mereka khawatir akan menjadi mangsa dari elang tersebut. Termasuk induk ayam, mereka mengajak bersembunyi anak-anaknya. Dan si elang kecil mulai mengamati. Kenapa cakarku mirip dengan elang? Kenapa paruhku mirip dengan elang? Bulu-buluku juga mirip dengan elang itu. Kenapa aku tidak mirip dengan saudara-saudaraku? Kenapa aku tidak mirip dengan ayam? Si elang kecil ini mulai galau. Siapakah diriku? Keesokan harinya, anak elang ini mulai naik ke batu yang agak tinggi. Dan dia coba mengepakkan sayapnya, meniru elang yang dilihatnya kemarin. Tiba-tiba dia jatuh. Dan saudara-saudaranya tertawa. Kamu kenapa? Kita ini bukan elang. Kita ini ayam, tidak bisa terbang. Tidak usah belajar untuk terbang. Kamu ingin seperti elang kemarin ya yang kita lihat. Tidak mungkin bisa. Tapi kemudian si anak elang ini pantang menyerah. Dia kembali mencoba. Naik lagi ke batu yang tinggi. Dan dia berusaha sekuat tenaga mengepakkan sayapnya. Dan akhirnya jatuh lagi. Kemudian ibunya merasa iba. Anakku, kita ini bangsa ayam. Kita ditaktirkan Tuhan untuk tidak terbang. Kita memang bisa terbang. Tetapi tidak bisa terbang seperti elang terbang tinggi. Kita hanya bisa terbang pendek-pendek saja anakku. Dan akhirnya si anak elang ini mulai percaya dengan ucapan si ibunya. Ya, mungkin memang aku anak ayam. Tetapi aku mirip dengan elang. Aku akan mencobanya lagi. Dan keesokan harinya dia mencoba lagi. Diam-diam. Dan dia terjatuh lagi. Memang dia sudah mulai bisa terbang sedikit. Tetapi pada akhirnya jatuh. Saudara-saudaranya ternyata memperhatikan. Kamu kenapa diberitahu tidak percaya? Kita ini ayam. Kita bukan elang. Kamu tidak usah bermimpi menjadi elang. Dan ibunya kembali mendekati. Iya, anakku. Kita ini ayam. Kita bukan elang. Sudahlah. Kita terima nasib kita. Tidak perlu kita bermimpi bisa menjadi elang. Si anak elang mulai menerima nasibnya. Dan mulai terngiang-ngiang kata-kata saudara-saudaranya. Dan kata-kata ibunya. Bahwa dia adalah ayam. Dia bukan elang. Dan si anak elang ini. Akhirnya selama hidupnya tidak bisa terbang. Dia tidak pernah berlatih lagi untuk terbang. Dan benar-benar dia tidak bisa terbang. Padahal seharusnya dia mampu terbang tinggi. Mampu memiliki cakar yang kuat bagaikan elang. Karena memang dia elang. Di saat dia meyakini dia tidak mampu. Di saat dia meyakini apa yang dikatakan lingkungannya. Bahwa engkau bukan siapa-siapa. Tidak perlu bermimpi tinggi. Maka dia akan menjadi bukan siapa-siapa. Ini gambaran dalam kehidupan. Kadang kita merasa tidak punya potensi. Mengapa orang lain itu begitu hebat. Mengapa dia sukses. Mengapa apa yang diinginkan bisa mewujud. Kenapa saya tidak. Di mana kemampuan saya. Kenapa saya tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Kenapa Allah tidak adil. Malah Allah yang disalahkan. Kadangkala kita mengabaikan. Mengabaikan potensi yang sudah diberikan itu. Dengan meyakini apa yang dikatakan oleh orang lain. Bahwa kamu tidak akan menjadi apa-apa. Kamu tidak akan bisa mencapai mimpimu. Jangan terlalu tinggi kalau mimpi. Nanti kalau jatuh sakit. Dan akhirnya tidak berani memiliki impian itu. Semua memiliki potensi itu. Tinggal menunggu untuk dikembangkan. Menunggu untuk terus digali. Dan diupgrade agar terus berkembang. Agar terus kualitas diri ini meningkat. Bukan dengan menunggu, duduk, diam. Menunggu durian jatuh. Kembangkan potensi diri. Temukan. Banyak yang mengatakan. Saya tidak punya kelebihan. Siapa bilang. Kalau merasa tidak punya kelebihan. Berarti belum menemukan kelebihannya itu. Belum menyadari. Bahwa ini kelebihan saya. Temukan. Demikian cerita inspirasi kehidupan ini. Semoga mendapat manfaat.